Saudara kawanan pencuri menyatroni kantor SMK Negeri di Mojokerto akibatnya uang operasional sekolah sebesar Rp290 juta dalam berangkas raib. Diduga pelaku lebih dari satu orang sengaja mengambil DVR atau alat monitor dan perekam CCTV agar identitasnya tidak diketahui. SMK Negeri 1 Kecamatan Jatirejo, Kebupaten Mojokerto disatroni kawanan pencuri. Pelaku yang diduga lebih dari satu orang mengacak-acak kantor sekolah sehingga berangkas tempat penyimpanan uang yang berada di ruang tata usaha dibobol para pelaku. Akibatnya uang operasional sekolah sebesar Rp290 juta raib. Aksi pencuran ini baru diketahui saat sejumlah guru masuk sekolah dan mendapati ruangan kantor dalam kondisi berantakan pada Rabu pagi. Agar identitasnya tidak diketahui, kawanan pencuri sengaja mengambil alat monitor dan perekam CCTV sekolah. Berang diaca-aca ruang apa Pak? Ruang barat, ruang administrasi. Yang diambil apa? Kalau saya sendiri belum pasti, karena tadi kebetulan saya informasinya ada uang. Ya apa, seperti itu informasinya. Uang apa itu Pak? Operasional sekolah. Kurang lebih? Kita belum tahu, saya belum tahu. Itu diapain, dibobol, dibawah atau begini? Ya, dibobol. Dalam berangkas? Dalam berangkas. Ya, berangkas. Mas, ini kabarnya CCTV-nya juga masternya diambil? Ya. Aparat Satreskrim Polres Mojokerto mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah saksi masih diperiksa, termasuk penjaga sekolah untuk dibentai keterangan. Dia Eko Berwoto melaporkan dari Mojokerto. Terima kasih. Terima kasih.